Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat apem tape nasi jadi untuk tapenya saya buat dari nasi karena kebetulan saya memiliki nasi yang berlebih diberi tetangga yang sedang punya hajat hasilnya apem tape nasi yang berserat bagus juga empuk bahkan sampai keesokan harinya pun tetap empuk tidak berubah menjadi keras nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya untuk satu piring kecil nasi saya gunakan satu puter ragi ragi ini saya haluskan dengan menggunakan sendok haluskan sampai benar-benar menjadi halus siapkan wadah dan masukkan nasi secara bertahap jadi ini saya masukkan tidak sekaligus tapi nanti akan saya masukkan dua kali setelah lapis pertama saya tabur dengan ragi dengan menggunakan bantuan saringan kemudian saya susul lagi lapis berikutnya sisa nasi saya masukkan saya taburkan ragi diatasnya saya aduk-aduk sebentar supaya ragi bercampur rata dengan nasi tutup rapat wadah dan kita tunggu dua atau tiga hari dan ini setelah tiga hari atau tiga malam tape nasi sudah jadi ini sudah empuk teman-teman ya kelihatannya masih utuh belir nasinya tapi sudah empuk dan rasanya juga manis rebus 4 gelas santan bersama daun pandan nah ini nanti kita gunakan 3,5 gelas rebus santan dengan api sedang sambil diaduk-aduk supaya santan tidak kecah tape nasi kita gunakan satu setengah gelas kemudian ini akan saya blender sampai halus tape nasi sudah di blender halus oh iya untuk memudahkan blender saya tadi tambahkan seperempat gelas santan siapkan wadah dan masukkan 3 gelas tepung beras gelas yang saya pakai disini adalah gelas blimbing dengan kapasitas 220 ml nah teman-teman bisa menggunakan gelas apa saja yang penting untuk semua bahan yang ditakar dengan gelas menggunakan gelas yang sama jenisnya selanjutnya masukkan setengah gelas tepung tapioca 3 per 4 gula pasir setengah sendok teh garam 1 saset vanili bubuk masukkan kurang lebih 1 gelas santan sambil diaduk-aduk jadi untuk memasukkannya kita lakukan secara bertahap sampai adonan basah dan tercampur dan mudah untuk diuleni penambah santan disini jangan sampai terlalu banyak cukup sampai adonan basah dan mudah diulen masukkan tape nasi yang sudah kita haluskan sebelumnya aduk sampai tercampur rata untuk mengulen disini saya menggunakan mixer kalian juga bisa menggunakan tangan atau secara manual untuk mengulen kurang lebih 10 menit sampai adonan terasa lembut dan ringan sedangkan jika memakai mixer seperti ini waktu yang dibutuhkan cukup 5 menit setelah kurang lebih 5 menit atau setelah adonan terasa lembut dan ringan tambahkan sisa santan secara bertahar sambil tetap diaduk-aduk terakhir tambahkan 1,4 gelas santan karena tadi santan sudah dikurangi 1,4 gelas untuk memblender tape nasi aduk-aduk dan pastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata tidak ada bahan yang bergerindil selanjutnya saya tambahkan 1,4 sendok teh vermipan jika kalian tidak menghendaki menambahkan vermipan juga bisa adonan tinggal ditutup rapat dan ditunggu sampai 6 jam sampai mengembang sempurna sedangkan jika kalian ingin lebih cepat untuk menunggu waktu mengembang maka tambahkan 1,4 sendok vermipan kemudian aduk sampai tercampur rata selanjutnya tutup rapat adonan dan kita tunggu sampai mengembang sempurna kurang lebih 1 jam karena menggunakan vermipan setelah kurang lebih 1 jam adonan bisa dibuka dan ini sudah mengembang sempurna ditandai dengan adonannya naik dan berbuih aduk adonan untuk membuang gas yang terbentuk perlu kalian ketahui jika kalian tidak menggunakan vermipan maka untuk menunggu mengembang seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam dan untuk konsistensi adonan akhir adalah seperti ini tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental panaskan cetakan dan olesi margarin tipis-tipis atau kalian juga bisa mengoles dengan menggunakan minyak goreng tuang adonan tidak sampai memenuhi cetakan karena nanti akan mengembang ketika dipanggang menjelang kesat buka tutup cetakan dan kita bisa memberi topeng pada apem dan setelah apem matang ditandai dengan permukaannya yang kering dan kesat apem bisa diangkat untuk pemanggangan selanjutnya jika kalian menggunakan cetakan teflon seperti ini maka tidak perlu dioles lagi dengan margarin atau minyak sedang jika cetakan yang digunakan adalah logam atau aluminium maka perlu dioles lagi dengan minyak ataupun margarin setiap akan memanggang dan inilah hasilnya apem panggang tape nasi hasilnya empuk dan menul ini sampai keesokan harinya pun tetap empuk tidak mengeras kalau dibuka seperti ini terlihat sekali teman-teman ini seratnya terbentuk dengan cantik dan ini pun rasanya gurih empuk enak karena tape nasi yang dihasilkan juga manis terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih